Gedeg aja sih, sebetulnya maksudnya Udah sih orang anaknya juga udah meninggal Mau apa sih yang diributin gitu loh Sekarang ada lagi yang baru Nama anaknya diganti jadi Azani Azani ya? Tadi soalnya baru nih ya Minggu Bapak tinggi lagi nih Enggak, gue gedeg aja sih Sebetulnya maksudnya udah sih Orang anaknya juga udah meninggal Mau apa sih yang diributin gitu loh Sekarang ada lagi yang baru Nama anaknya diganti jadi Azani Azani ya? Azani ya Pak Azan Ya dimana sih dari syariat Islamnya itu udah salah Kalau mau diganti pakai nama si Dodot ini Kenapa harus nama Azan? Kan gak boleh Kayak gue misalkan mau ganti nama Harus ke pengadilan dulu segala macam Prosesnya panjang gitu Maksudnya jangan berpikir pendek Ini kan masalah Pasti yang dipermasalahnya gue juga bingung Sebenernya masalahnya apa? Minta duit, minta hak atau minta hak apa? Karena buat gue dua-duanya dua keluarga ini gak punya hak masing-masing sih sebetulnya gitu Cuma bedanya adalah yang diuntukkan adalah pihak sebelah Yang dibully ala pihaknya si Dodot-Dod gitu Jadi itu aja sebetulnya Dan yang membuat besar kecil itu kan seorang netizen Lama-lama lagi kesini netizen gerak sendiri kan dengan kelakonnya Dodi Tapi kan ternyata netizen sendiri yang membesar-besarkan juga jadinya menjadi viral gitu Sebagai teman sendiri lu kan pernah berteman sama Vanessa sendiri Rela gak sih maksudnya tika nanti dipindahkan Sementara dia kan semasa hidup bilang suaminya paling setia sama dia gitu Sekitu nanti pindah dari situ gitu Nah kalau gue agak bingung gini Karena kan semua, beberapa pihak bilang dimimpiin, dimimpiin, didatengin Gak sekarang aja dicekek gitu Biar kelar hidupnya Bingung ya, bener atau gak sih sebenernya didatengin itu pun gue bingung gitu Kalau didatengin katanya minta di satu makamkan dengan almar rumah ibunya Ya bisa jadi bener, bisa jadi Emang cuma buat berita biar jadi besar heboh lagi gitu kan Kalau menurut, kalau nanya gue pantasnya dipindahin Itu terserah keluarga deh Karena mereka bukan keluarga gue, gue gak bisa ngomong terlalu banyak ya Mau dipindahin ya, silahkan gak dipindahin ya bagus gitu Karena apa sih orang sudah gak ada, kok mau diapain lagi Maksudnya mau dipindah-pindahin, dimain-mainin gitu Ya jangan mah namanya orang muda jenazah gitu Biarkanlah tenang di situ, udah ngapain juga mesti dipindahin Kalau nanya gue yang bukan keluarga ya Tapi kalau keluarga yang bilang harus dipindahin Karena itu adalah kemauan dari almarhum sebelum semasa hidupnya Ya mau ngomong apa Tapi lu pernah kemarin bilang akan melawan kalau sampai bener-bener Itu maksudnya Ya kalau dia ngelawan gue gue lawan Kalau selama dia tidak ada perlawan, gak diam aja Tapi nyinggung lagi ayah tiri nih, ini yakin banget ya tiri Ya buat gue kalau seorang ayah kandung tidak akan melakukan hal tersebut Karena walaupun gue bukan teman deketnya almarhum Tapi almarhum sempat bercerita tentang bapak dirinya ini ya Gue bilang aja bapak dirinya Karena menurut gue kalau dia seorang bapak kandung Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tega Semasa almarhumah hidup gitu Apa sih apa yang dilakukan kalian tau sendiri lah Dari Vanessa kena musibah yang pertama, yang kedua Kan tidak pernah ada yang namanya bapaknya itu datang gitu Atau sekedar memberikan pelukang hangat kepada anak yang sedang kesusahan Itu aja Karena selama gue tau Vanessa Gue mana pikirnya Vanessa gak punya bapak waktu itu Karena gue liatnya dia selalu sendirian, 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 sendirian Atau kalau gak sendirian, kalau gak sama pacarnya Jadi gue gak pernah tau kalau Vanessa ternyata punya bapak gitu Jadi buat gue, dia bapak tiri menurut gue Kalau menurut orang lain itu bapak kandung ya silahkan aja Itu kan pendapat gue Karena kalau bapak kandung persiapan saya sama anaknya Mau bagaimanapun anaknya Dulu pernah? Dia pernah curhat gak sih? Dulu sebelum Vanessa sama bibi pernah curhat banyak malah Waktu dia sama bibi dan dia sempat bertengkar waktu itu sama Adalah geng-gengi banci itu juga dia sempat cerita juga sama gue Tapi memang beda cerita waktu sebelum dia berumah tangga sama sesudah berumah tangga Dari konflik ini kan netizen juga bilang korbannya adalah galah sebenarnya Nah itu lu sendiri sebagai ibu nih ngelihat anak-anak kita sebenarnya dia belum tahu apa-apa Tapi kan jejak digital juga nanti dia akan lihat gitu Ya sebenarnya gimana ya gue juga bingung sih ya Ini antara dua keluarga ini ya Kalau yang dibilang korbannya adalah galah ya memang bisa dibilang juga korbannya adalah galah Dan keluarganya apalagi keluarganya Dodi gitu Jadi biar gak terlalu melebar Sehingga harusnya dipikirin galah-galah meluruh Ini banyak galah-galah teman-teman yang lain yang harus kita pikirin, kita lindungi, kita sayangi juga Sama seperti galah-galah yang lain Tapi kan sementara ini 40 hari? Lu bukan datang? Enggak Mendoakan itu kan gak harus hadir Dari rumah kan juga bisa itu 40 hari Yang penting kan tahu jamnya Terima kasih